Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi gembira. Karena Alhamdulillah, ada 12 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember 2023. Apakah termasuk provinsi kalian? Silahkan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Berikut 12 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, mulai awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan Desember 2023. Dan langsung saja yang pertama dalam rangka merayakan ulang tahun kota Jakarta yang ke-496. Mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 29 Desember 2023, Kota Jakarta kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya adalah melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, mulai tanggal 3 April sampai dengan 30 September 2023. Selain mengadakan diskon pajak kendaraan bermotor, bebas beba balik nama atau BBN2 setelah bebas denda pajak, serta diskon pokok tunggakan pajak. Yang besarannya antara 50 sampai dengan 70 persen. Kemudian Provinsi yang ketiga adalah Provinsi Jawa Timur. Jadi Pemprov Jawa Timur kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 14 April sampai dengan 14 Juni 2023 besok. Jadi bagi teman-teman yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur, jangan siasakan untuk program pemutihan kendaraan bermotor. Dan untuk program pemberian insentif dari Prompov Jawa Timur, meliputi bebas BBNKB 2 dan seterusnya, kemudian bebas sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB, dan yang ketiga adalah bebas PKB progresif. Kemudian yang keempat adalah Provinsi Jawa Tengah. Jadi Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang sudah dimulai dari tanggal 26 April kemarin, dan berakhir tanggal 21 Juni 2023. khusus untuk program bebas sanksi administrasi. Sedangkan untuk program bebas BBNKB 2 dan bebas pajak progresif, berakhir tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya yang kelima adalah Provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalimantan Barat juga kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang sudah diadakan dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Dan program-program yang ditawarkan adalah pembebasan denda PKB, kemudian pembebasan denda BBNKB 2, selanjutnya gratis BBNKB 2, selanjutnya diskon 25% pokok PKB bagi wajib pajak yang menunggak 4 tahun, dan diskon 40% pokok PKB bagi wajib pajak yang menunggak 5 tahun atau lebih. Kemudian yang keenam adalah Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel. Jadi Pemprov Sumatera Selatan kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Di mana untuk program-program yang ditawarkan meliputi PKB dan BBNKB 2, bebas denda dan bunga pajak. Kemudian tunggakan PKB selama 2 tahun ke atas hanya membayar 1 tahun pokok tunggakan PKB, ditambah 1 tahun pokok PKB tahun berjalan. Kemudian yang ketiga pengurangan BBNKB 2 sebesar 50%, termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air, 5 GT sampai dengan 7 GT. Selanjutnya pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0%. Kemudian yang ketujuh adalah Provinsi Bengkulu. Jadi Provinsi Bengkulu juga kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2023. Dan program-program ditawarkan oleh Pemprov Bengkulu antara lain, yang pertama adalah pembebasan pokok tunggakan PKB, kemudian yang kedua pembebasan denda PKB, dan yang ketiga pembebasan BPNKB kedua, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Pemprov Sulawesi Tenggara mulai menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor dari kemarin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Dan ada empat program yang ditawarkan, yaitu yang pertama bebas tunggakan PKB, kemudian yang kedua bebas sanksi administratif, yang ketiga bebas BBNKB 2, dan yang keempat bebas denda SWDKL LJ. Selanjutnya yang ke-9 adalah Provinsi Sumatera Utara. Jadi Pemprov Sumatera Utara juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatera Utara. Jadi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara, pemutihan di Sumatera Utara memberikan keringanan berupa bebas tunggakan PKB tahun ketiga, dan seterusnya. Kemudian bebas denda PKB, selanjutnya bebas pokok BBNKB ke-2, selanjutnya bebas denda BBNKB ke-2, dan selanjutnya untuk bebas pajak progresif, dan yang terakhir bebas denda SWDKL LJ untuk tahun yang lewat. Dan pemutihan ini berlaku dari tanggal 29 Mei sampai dengan 30 September 2023. Dan yang ke-10 adalah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur sudah dimulai dari 5 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 nanti. Jadi dalam program ini, Pemprov Kalimantan Timur memberikan potongan pajak kendaraan hingga 40 persen. Dan ada pun rinsian keringanan pajak diantaranya adalah bebas denda PKB dan BBNKB-2, dan seterusnya. Kemudian yang ke-2, bebas pajak progresif dan BBNKB-2, dan seterusnya. Kemudian diskon 20 persen sampai dengan 40 persen. Untuk tunggakan 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya yang ke-11 adalah Provinsi Papua. Jadi, Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua menggelar Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB pada Juni hingga 12 Juli 2023. Program ini berlaku untuk kendaraan sepeda motor dan juga mobil. Selain pembebasan denda PKB, Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Bapenda Papua juga membebaskan BIA Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, dan BIA Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua atau BBNKB-2. Dan yang ke-12 adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi, Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Dimana program ini di Jawa Barat meliputi yang pertama adalah Pembebasan BIA Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB-2 dan diskon pajak kendaraan bermotor. Namun hanya bagi kendaraan yang menunggak pajak di atas 7 tahun, cukup membayar 3 tahun saja. Bagi sahabat setelah semuanya, itulah tadi 12 Provinsi yang melakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dari bulan Juli sampai Desember 2023. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!